Kalau orang membelajari semesta, ada orang saat ini belajar tentang larva, tentang gempa, tentang dasar laut, tentang waduh macam-macam. Apakah mereka sampai tujuan? Mereka masih mentok. Ya, sampai gitu, sampai pengetahuan, 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 pengetahuan. Tidak sampai kesimpulan, padahal kesimpulan yang sesungguhnya, kalau dia sadar bahasanya, begitu dasarnya, begitu beragamnya yang aku saksikan dengan rapi dan bagus ini, mestinya sampai kesimpulan seperti yang ada dalam Islam, orang ulama muslimin sederhana. Kesimpulan bahasanya, ini semua adalah ada yang menciptakan. Tapi mereka tidak sampai disitu hanya kakum dengan penemuan atomnya, kakum dengan ini, tapi tidak sampai bahasanya disitu ada yang menciptakannya. Kalau kita, umat ulama muslimin langsung melihat semesta, semesta jagad raya, dengan bintang-gemintang, rembulan matahari, yang selalu mengikuti garis edarnya, itu semuanya, lihat lautan lepas dan seterusnya. Ini adalah satu hal yang luar biasa, rapi, maka mereka langsung punya kesimpulan, bahasanya ini semua adalah ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan tentu adalah hal ya'adad yang sangat luar biasa. Dibantu oleh syariat maka itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian maka, dia sampai, sehingga pembahasan apapun, yang ia lakukan, mesti mengarah ke situ. Tapi, ilmu sehebat apapun, jika tidak mengarah ke situ, maka tidak seperti ilmu. Seperti orang tahu ada bangkai ya, ada bangkai dan daging yang baru dicambik-cambik disitu, dia tidak sadar kalau situ ada harimaunya. Jadi melihat semesta, tapi tidak bisa melihat yang mencipta. Itu adalah problem. Dan siapapun yang akan dikatakan, bahasanya orang ini adalah orang macinon, orang gila. Berkata bahasanya, saya tidak pernah melihatnya kok, kenapa saya harus percaya? Saya tidak pernah melihatnya, kenapa saya percaya? Misalnya melihat selama ini yang lagi ngetrami di masyarakat kita yang namanya HP, dan sebagainya. Orang melihat HP secara umum tantis, orang akalnya sehat, pasti biarpun yang dilihat saja HP, maka dia tahu bahasanya disitu ada yang membuatnya. Secara otomatis, kalau dikatakan HP ini istimewa, ini tidak ada yang membuat, semua orang akan berkata kalau dia adalah sakit pikiran. Karena HP ada yang membuat, biarpun tidak melihatnya. Berarti dia berpikir sadar. Jadi harus menunjukkan kepada sesuatu, itu urusan HP. Akan tetapi, HP pun nanti diurut manusia dan sebagainya, tidak ketemu ujungnya. Ini akan melihatnya, ab kali ini akan ditempelasi sisam. Terima kasih.